Halo Motherfucker, kembali lagi dengan gue di channel Efilikasel ini, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad, dunia syarat dan salam semesta ya Jadi di kesempatan kali ini, gue akan share tutorial Flash Red Realme C2 dengan tipe RMX1941 ya Jadi buat Realme C2 dengan tipe RMX1941EX, ada EX-nya atau nggak ada EX-nya, itu sama aja yang penting tipenya RMX1941 Realme C2 ya Jadi yang mengalami kendala masalah software seperti bootloop, stack logo, error, terkunci, lupa password, hang, ngeblank, error, gagal flash, stack recovery dan lain-lain Itu bisa diperbaiki dengan cara flash ulang seperti yang akan gue jelaskan di video ini Oke let's begin, mari kita mulai Nah disini keunggulan tutorial Flashing Realme C2 dengan tipe RMX1941 dengan cara gue ini Keunggulannya adalah firmware yang gue gunakan disini adalah firmware Realme C2 resmi ya Dengan tipe RMX1941 official Nah kalau firmware-nya resmi itu maka otomatis tanpa bug, tanpa error ya, tanpa glitch Jadi ini 100% fix, nggak ada bug-nya Nah keunggulan kedua adalah firmware Realme C2 gue yang gue gunakan disini gratis, 100% free, tanpa akun out, tanpa bayar, tanpa donasi Tapi kalau misalkan lo mau donasi sama gue ya oke, gue terima-terima aja gitu Nah terus keunggulan ketiga tutorial Flash Realme C2 dari gue ini Tutorial ini bisa menggunakan PC ya Jadi kan tutorial ini harus menggunakan PC kan Kalau di channel sebelah itu tutorialnya menggunakan SD card Kalau menggunakan SD card itu sisi negatifnya nggak bisa buat downgrade atau nggak bisa buat yang terkunci Jadi kalau misalkan yang terkunci atau minta di downgrade itu nggak bisa Tapi kalau pakai tutorial gue, ini bisa ya Nah jadi buat yang terkunci, lupa pola itu bisa pakai tutorial ini Dan kelebihan selanjutnya adalah tutorial Flash Realme C2 ini udah gue tes dan 100% berhasil tanpa kendala Sebelumnya itu gue, tadinya kan gue pengen record pas ada HP-nya gitu pas gue praktek Cuman kebetulan yang punya HP-nya itu nungguin gue Jadi gue nggak bisa record ya kali orang yang lagi nungguin gue record Ngomong-ngomong kayak gini ya malu anjir Jadi ya ini 100% fix kok ya, ini buktinya Dan untuk melakukan proses Flash Realme C2 dengan tipe RMX1941 Kita membutuhkan 2 file File pertama adalah pastinya Frameware Realme C2 dengan tipe RMX1941 Yang bisa kalian download melalui 2 server Server pertama adalah Android Fieldhost Dan buat cadangannya Google Drive Jadi kalian pilih salah satu aja Kalian download dari Android Fieldhost atau Google Drive Dan cara downloadnya disini udah gue jelasin Jadi kalian ikutin aja sesuai tutorial yang gue jelasin di artikelnya gitu Nah selanjutnya file kedua adalah USB Drivers Disini USB Drivers berfungsi sebagai perantara antara HP dengan komputer Jadi tanpa USB Drivers HP ke komputernya itu nggak akan terdeteksi gitu ya Jadi kalian download kedua file yang gue sebutkan tadi Nanti akan menghasilkan seperti ini 2 file Selanjutnya kalian ekstrak dengan cara klik kanan Pilih ekstrak hair dan passwordnya adalah efilikasel.com Seperti ini lalu klik OK dan tunggu sampai proses ekstraknya selesai Begitu juga dengan Driversnya Nanti akan muncul kedua folder seperti ini Selanjutnya kita install Driversnya Nah disini kalian buka dulu device manager Nah kayak gini ya device manager Kalian buka lalu kalian klik yang bagian aksian Lalu pilih add agency hardware Nah seperti ini lalu kita klik next Disini kita pilih yang bawah Atau kita pilih install the hardware touch eye manually ya Jadi kita klik next lagi Disini kita pilih show all device Kita klik next lagi Disini kita pilih have disk Lalu kita klik browser Dan kita arahkan ke folder drivers hasil ekstrak tadi ya Nah karena gue ekstraknya di download Lalu di dalam folder video Disini ada folder USB drivers Kita pilih yang android win USB ya Nah ini dia kita klik open Dan kita klik ok Disini ada 3 pilihan Kita pilihnya yang android bootloader interface Lalu kita klik next Kita klik next lagi Dan otomatis terinstall seperti ini Selanjutnya kita klik finish Nah disini di device manager Akan muncul android bootloader interface Seperti ini Nah disini kan ada tanda serunya ya Ada tanda serunya karena gue gak ada hp nya Jadi kalau misalkan ada hp nya Itu otomatis tanda serunya hilang ya Nah kalau misalkan masih gak hilang kalian bisa cek aja link card nya ada di atas kanan Cara mengatasi driver standa seru kuning Tapi kalau misalkan realme c2 nya udah masuk ke flash boot mode Dan terdeteksi di komputer Gak ada tanda serunya itu otomatis Yap kayak gitu Selanjutnya kita buka folder firmware realme c2 Hasil ekstrak tadi ya Nah ini dia hasil ekstrak tadi Coba gue perbesar dulu Nah jadi firmware nya seperti ini Kita flash menggunakan flash boot mode Nah selanjutnya dalam posisi hp realme c2 nya mati Ya dalam posisi hp realme c2 nya mati Dan terisi baterai Kalian tekan dan tahan tombol volume up dan volume down Kalian tekan dan tahan tombol volume up dan volume down Plus tombol power ya Jadi tekan ketiga tombol volume up dan tombol power sampai masuk ke fast boot mode Nanti fast boot mode nya tampilannya akan seperti ini ya Nah seperti ini Lalu kalian hubungkan ke pc menggunakan kabel usb Nanti akan terdeteksi sebagai android bootloader interface Nah ini dia jadi tanda serunya akan otomatis hilang Nah misalkan udah terdeteksi sebagai android bootloader interface di device manager Selanjutnya kalian jalankan file yang bernama flash Formatnya adalah batch ya Batch file Nah seperti ini Lalu kita klik kanan pilih run as administrator Klik yes Dan maka akan terbuka kotak cmd seperti ini Nah selanjutnya setelah terbuka kotak cmd seperti ini Kita ketik y Nah seperti ini kita ketik y lalu tekan enter Kita ketik y lagi lalu tekan enter Nah disini karena gue gak ada hp realme c2 nya Jadi disini tulisannya waiting for device Tapi kalau misalkan lu udah ada hp realme c2 nya Dan terkoneksi di komputer sebagai android bootloader interface Posisi hp realme c2 nya itu di posisi fast boot mode ya Lalu hubungkan ke pc dan akan terdeteksi android bootloader interface Selanjutnya kalian lakukan seperti ini Klik y dan enter Klik y dan enter lagi Maka proses flash nya akan berjalan secara otomatis Dan tunggu sampai proses flash nya selesai Mungkin sekitar 10 menit sampai 15 hari lah ya Tergantung spesifikasi komputer kalian Kalau misalkan komputer kalian hard disk nya rusak Ya mungkin sampai 15 tahun gitu ya Tapi kalau komputer kalian baik-baik aja mungkin sekitar 10 menit Nah kalau misalkan proses flash nya udah selesai Di bawah-bawah cmd ini Nanti akan muncul tulisan flash down Atau flash all atau sukses Dan kotak cmd nya akan otomatis ter-close sendiri Ter-close sendiri Dan kalian bisa lepas kabel USB dari hp realme c2 nya Terus tekan tombol power sekitar 10 detik sampai 15 detik Dan hp realme c2 nya akan merestort secara otomatis Dan selamat kalian udah berhasil melakukan proses flash realme c2 Menggunakan fastboot ya via pc gitu Oke dan file tutorial ini gratis 100% Jadi free Nggak kayak channel sebelah itu harus remote Harus donasi Jadi di gue itu free 100% free Oke mungkin sekian tutorial cara flash realme c2 Dengan tipe rmx1941 dari gue Evelica Cell Kalau masih ada bingung atau kesulitan download Kalian bisa komentar di bawah Jangan lupa like share Backup